hai hai oh nama nih sepatu basah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya para-para youtuber yang apa para subscriber sudah lama saya tidak muncul dalam channel YouTube saya itu dikarenakan ada kesibukan kemudian adanya project pekerjaan baru dan Alhamdulillah hari ini saya ingin menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saya dan semoga sehat walafiat Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Amin nah hari ini saya ingin menyapa kembali eh teman-teman subscriber yang di kolom komentar di channel YouTube saya itu banyak sekali pertanyaan mengenai autentikasi kemudian SPTB online yang belum saya jawab nah pada momen kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman seputar pensiunan itu sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya Oke tapi sebelumnya jangan lupa tekan like comment share dan subscribe-nya serta bunyikan lonceng notifikasinya ya oke nah oke untuk yang pertama ada tiga hari yang lalu mengenai di otentikasi taspen gagal terus simak tips agar otentikasi berhasil disini ada endang warah susila Alhamdulillah saya sudah berhasil otentikasi oke kemudian eh untuk kardiun gimana aku sudah tiga kali gagal absen apa dampaknya nah ini di otentikasi taspen nah sebenarnya otentikasi itu eh yang paling penting adalah eh Bapak Ibu eh mempunyai koneksi internet yang stabil kemudian eh jika menggunakan data seluler air dipastikan data seluler tembapak Ibu mempunyai kuota yang cukup kemudian HP yang memadai minimal tiga RAM supaya aplikasi yang ada pada otentikasi ini dapat berjalan dengan baik nah kemudian jika beberapa kali gagal sampai eh hitungan melebihi di atas tiga kali Bapak Ibu cukup melapornya ke bank tempat dimana Bapak Ibu mengambil gaji pensiunan kenapa karena jika diteruskan pun kemungkinan besar akan gagal cuman yang perlu Bapak Ibu ketahui kegagalan itu dikarenakan apa dilihat dulu dari hasil eh hasil dari otentikasinya ada kegagalan karena dia belum melakukan perekaman atau enrollment ada juga gagal karena kesalahan dari eh notas atau nomor pensiunnya nah terkadang pada saat perekaman data yang diambil adalah nomor pensiun si ibu atau istri nah sedangkan pada saat perekaman adalah sisang suami nah disini tidak memiliki matching data oleh sebab itu pada saat Bapak Ibu melakukan enrollment itu dipastikan bahwa perekaman data tersebut adalah nomor pensiun Bapak Bapak atau Ibu itu sendiri nah demikian juga untuk otentikasi jika mengalami gagal terus maka dipastikan ada kesalahan sistem oleh sebab itu Bapak Ibu Bapak Ibu langsung saja melapor ke bagian mitra taspen atau bank dimana Bapak Ibu mengambil gaji pensiunnya Oke semoga untuk Pak Kardiun bisa terjawab kemudian ada dari desipik desipik channelnya eh apakah otentikasi kehidupan pensiun ini diganti sidik jari karena bagi saya apa yang diminta aplikasinya merepotkan banget bagi pensiunan karena sidik jari tidak dapat kita manipulasi kalau bagi pensiunan yang sudah wafat maaf kalau ada kata salah ya benar apa yang disampaikan oleh eh eh abang atau Bapak ini memang yang namanya otentikasi atau enrollment atau perekaman data itu itu sesuai dengan yang bersangkutan sehingga tidak ada unsur eh apa yang manipulasi data apalagi memasukkan suara kemudian sidik jari kemudian nanti wajah atau foto disitu Pak otentikasi itu itu adalah dia me mencocokkan wajah pada saat si nasabah pensiun tersebut berfoto di HP atau menyesuaikan pada posisi penempatan wajah tersebut itu bahwa menandakan bahwa yang tersebut masih hidup nah itu adalah merupakan absensi dari pensiunan atau nasabah atau pensiunan tersebut nah untuk yang pertanyaan Bapak ini eh sebenarnya ini bukan merepotkan malahan ini membantu karena dengan adanya otentikasi ini maka eh si nasabah pensiunan tersebut tidak harus setiap bulan melapor ke bank atau ke PT Taspen nah hanya sebiasanya dia tiga bulan sekali atau minimal dua bulan sekali pensiunan tersebut melakukan absensi atau otentikasi Taspen itu itulah adalah memudahkan bukan menyulitkan nah itu Pak semoga jawaban ini bisa saya jawab kemudian dari kiki firman harus giling-giling kedip-kedip sampai setengah jam capek deh iya Pak kalau seandainya kondisinya biasanya sekarang untuk saat ini PT Taspen sudah memberikan apa memberikan salah satu terobosan Alhamdulillah untuk saat ini otentikasi Taspen sekarang tidak tidak sulit cukup hanya mencocokkan pada wajah kemudian mengadipkan mata menggeleng-geleng kanan kiri kadang-kadang dua kali saja itu udah langsung klop apabila data tersebut sesuai itu tidak sampai setengah jam tergantung dari si pensiunan tersebut melakukannya dengan benar masakan itu tadi persyaratan yang saya sebutkan oke untuk kiki firman kemudian pada salah satu judul di channel saya itu apa jadinya kalau pensiun janda menikah tanpa pengetahuan PT Taspen nah ini ada jadinya cara melaporkannya gimana ini maksudnya cara melapor apabila pensiun janda ini menikah nah yang perlu ibu ketahui adalah satu jika ibu tergolong mendapatkan manfaat pensiun dari suami yang telah buafat atau meninggal artinya ibu adalah mendapatkan pensiun janda itu adalah merupakan ahli waris salah satu ahli waris pada saat ibu memiliki anak dari sang bapak almarhum kemudian dia di bawah usia masih dalam posisi tanggungan maka suatu saat itu bisa menjadi ahli waris kemudian kalau ibu menikah kembali nah ingat hati-hati kalau ibu tidak melapor atau mungkin ketahuan maka pensiun ibu akan langsung di stopkan dengan demikian ibu tidak akan mendapatkan manfaat pensiun bulanan dari almarhum dari suami nah cara melapornya gimana ya bapak ibu cukup memberikan eh ada surat pernyataan atau surat pernyataan bukti diri atau SPTB yang diberikan oleh PT Taspen kepada mitra bank kemudian itu adalah diisi nah salah satunya adalah untuk memberikan update diri bahwa ibu apakah sudah menikah ataukah ibu masih sendiri atau single parent jika ibu sudah menikah disitu maka ibu tetap mengisi formulir SPTB tersebut kemudian memberikan informasi bahwa ibu sudah menikah maka dengan demikian pensiun ibu akan di stop dari PT Taspen semoga terjawab ya ibu karmat hilya untuk kalau pensiun janda menikah kemudian saya punya tetangga beliau itu suaminya meninggal 17 tahun tapi beliau menikah diri udah dua kali itu bagaimana ya Bapak ibu jazuli pak kontaki Bapak eh kalau seandainya ini tetangga ya tetangga ini kadang-kadang susah-susah kita ini kan ya sebenarnya ini yang pihak yang bersangkutan sebenarnya dan kalau seandainya ketahuan dari PT Taspen otomatis ini gajinya pasti di stop pasti di stop kemudian kalau dia apalagi dia dua dua kali menikah artinya kemungkinan besar dia itu statusnya bukan menikah secara sah oleh eh pemerintah atau kementerian agama atau eh dari KUA mungkin dia adalah menikah secara sirih nah secara sirih pun kalau seandainya dia itu eh di ketahui oleh eh PT Taspen maka otomatis ini pasti di stopkan meskipun dia eh menikah secara diam-diam itu pasti di stopkan jika ketahuan maka oleh sebab itu ada dua pilihan apabila ibu memiliki pembiayaan di bank ataupun peminjaman ataupun pembiayaan baik itu pembiayaan SK ataupun lain sebagainya yang pembayarannya melalui pensiunan janda jika ibu menikah ketahuan menikah baik itu secara sirih ataupun secara sah maka itu berisiko besar bu eh yang bersangkutan akan dimintai pertanggung jawaban dari pihak bank apakah ibu akan lanjut untuk menikahnya atau ibu bisa secara resmi karena jika ibu ibu dilanjut menikah maka otomatis gaji pensiun janda ibu akan putus namun kewajiban ibu harus ibu tuntaskan di mitra bank mitra bayarnya oke itu ada dua pilihan maka sebab itu jika ibu sebelumnya tidak pernah memiliki pinjaman di tempat bank tersebut kemudian ibu menikah pada saat itu ibu memiliki anak kandung dari almarhum yang masih usianya belasan atau masih usianya masih terbilang ada tanggungan maka bisa dialihkan kepada pensiunan yatim piatu nah meskipun ibu menikah secara sah itu tidak masalah itu tergantung pilihan dari pada orang lain atau nasab pensiunan janda itu sendiri nah itu itu pilihan memang saya berpasan hati-hati jika ibu menikah kemudian ketahuan bisa otomatis bisa lagi di stopkan dari paspen kemudian saya manu atas oke eh cara mengisi surat keterangan janda atau duda nih saya sebutkan SPTB atas nama Mirna Dewi maaf mau tanya pak katanya kalau lapor SPTB online tidak memakai surat dari RTW mohon penjelasannya nah ini bu Mirna Dewi eh saya ingin menjelaskan bahwa SPTB online tersebut formulir formulir yang diberikan pihak bank kepada ibu itu eh salah satu syaratnya adalah ibu harus minta surat keterangan dari RT dulu itu wajib karena apa karena untuk ke lurah itu tanpa ada surat pengantar atau rujukan maka akan ditolak otomatis ditolak oleh sebab itu ibu eh langkah utama adalah ibu minta surat keterangan eh mau minta surat keterangan jandanya di RT untuk mengurus SPTB ini kemudian dilanjutkan ke kantor lurah setempat itu adalah eh salah satu cara untuk mengisi surat SPTB online semoga eh bisa terjawab kemudian dari eh judul ini apa jadinya kalau penjelasan menikah nah sanksi bagi yang sudah menikah tapi tidak lapor itu hanya di stop atau ada lagi mas nah ini dari Aditya Chandra P96 mohon maaf sanksi bagi yang sudah menikah namun tidak melapor pasti di stop mas pasti di stop dari pensiun janda sebelumnya jika ini ada jika ada persyaratan untuk pensiun janda itu diperlakukan beda dengan pensiun duda pensiun janda itu jika dia menikah maka otomatis dia putus hubungan dengan putus untuk mendapatkan gaji pensiunnya ini ya pada saat dia pisah atau mohon maaf nih cerai mati atau cerai hidup maka ini akan eh ke bisa kembali jika ini diajukan kembali pensiun jandanya itu adalah salah satu perlakuan dari pensiunnya eh mohon maaf eh ada sedikit kembali kendala tadi nah tadi eh saya menyampaikan menyampaikan menyambungkan perihal pertanyaan dari Aditya Chandra 96 sanksi bagi yang sudah menikah namun tidak lapor itu hanya di stop atau ada lagi masnah nah bagi saya tegaskan kembali bahwa bagi para pensiun janda yang menikah kemudian eh tidak lapor kemudian apabila ketahuan maka eh sanksinya pensiun janda tersebut akan di stop dari pemerintah nah kemudian jika ia ingin mendapatkan kembali gaji pensiun jandanya otomatis dari hasil pernikahan barunya itu jika terjadi eh cerai hidup atau cerai mati maka eh pensiun janda tersebut bisa dilanjutkan apabila dilakukan permohonan kembali nah itu perbedaan dari pensiun janda dan pensiun duda pensiun janda ini memiliki eh kesetimewaan itu nah apabila pensiun janda tersebut dia eh memiliki calon suami yang juga eh juga punya apa juga bekerja sebagai pengguna yang juga sipil maka eh maka pensiun janda tersebut eh bisa memilih apakah dia memutuskan untuk eh tidak menerima pensiun terusannya kemarin atau dia bisa melanjutkan dengan yang calon yang barunya tuh satu yang kedua dari zapron arkan maka nominalnya berapa ya Kak ya Pak dalam uang duka wafat mengurus uang duka wafat bagi pensiunan eh itu tergantung tergantung dari posisi atau tergantung dari eh besarannya atau atau tergantung dari pangkat dan golongan sewaktu masa bekerja jadi eh itu tidak bisa ditentukan tetapi terlihat dari golongan pakat atau bekerja setelah pengurusan SPTB selesai apakah bisa cair gaji di hari itu juga bang bisa tergantung dari selesainya juga ke pengurusan atau pengisian dari SPTB tersebut jadi tergantung kecepatan dari bapak ibu mengisi surat keberangan janda berbeda mau ngisi SPTB online ibu saya terus diminta upload surat tanda belum menikah dan surat tanda bukti istri maksudnya gimana ya dan cara mendapatkan gimana ya apakah harus lewat RT RW dan kurang lagi ini kayak ibu iya betul Pak jadi kalau mau ngisi SPTB online mintalah surat keberangan ada ada komnya mesti bapak isi eh untuk mendapatkan eh surat tanda bukti diri dari lurahan itu dimintai cap lurahan stempel basah dari cap lurahan oke Bapak ibu semuanya eh dari beberapa yang eh suratnya masuk mungkin ini yang bisa saya jawab terlebih dahulu mengenai otentikasi itu Bapak ibu tinggal menyesuaikan dan bisa saya minta bantu bantuan kepada mitra bank kebagian dari pada gimana Bapak ibu ngambil gajinya oke eh mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat saya terima kasih yang telah subscribe semoga eh sedikit bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ibu semuanya saya akhiri wabillahi tautuk oleh hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati